sarang burung platuk merahnya ini kalau ada indukannya berarti sarang burung ini masih ada burungnya harusnya ini enggak telur lagi di dalam ini ada anakannya kalaupun belum terbang ya kalau sudah terbang ya berarti udah enggak ada lagi di dalam sini kalau mau ngeliatin pun tangan aku nggak bisa masuk aja jadi aku sekalian nggak nyentuh aja cuma kalau ada waktu luang aku akan lihat ini nanti kalau ada indukannya di sini masih bolak-balik kalau dia ngelola anakannya berarti emang masih ada anaknya cuma kalau ada anaknya harusnya kelihatannya kecuali dalam banget sarang ini karena baru pertama kali aku ketemu sarang burung platuk jadi aku belum tahu seberapa dalam sarangnya ini dia membuatnya Ya seperti itulah Assalamualaikum apa kabarnya semoga kita sehat selalu dan doa terbaik buat kita semuanya hari ini nih di tadi di sini nah samping aku ini ada sarang burung terucokan ya sarang burung terucokan sudah bertelur dua bagi padanya sudah matang tadi yang lainnya sudah dipanen cuma ini panennya menua jadi sarang burungnya enggak bakalan kenapa kenapa semoga enggak seperti sarang burung yang di tempat biasa aku ngebolong itu hilang terus telur maupun anakannya semoga jadi sini sarang burungnya aman seperti sarang burung kutilang di depan rumah di sini di bagian atas di sana itu rumah cuma ketutupannya ketutupan pohon nggak bisa kelihatan rumahnya karena ada sarang burung juit sama sarang burung kutilang di depan rumah dan pinggir rumah di sini bagian sini padanya hari ini aku mau ngeliatin sarang burung platuk sama sama sarang burung di pinggiran kebun aku sekalian aku ke kebun dulu dari sini lumayan jauh ke kebun ini jalan kaki aja bisa juga ketemu sarang burung jalan dari padi kakak yang ada sarang burung terucokan tadi dan di belakang aku ini ada sarang burung mirip kayak terucokan dan kutilang juga di kapal terbang kalau disini seorang nyebutnya ini pohonnya ini ada kita diam membuat sarangnya tapi belum menjadi hari ini baru disini aku jalan ada sarang burung karena beberapa hari yang lalu enggak ngebolong dan enggak lewat disini karena biasanya aku memang lewat disini ada lagi satu bakalan sarang burung disini nah itu dia sarang burungnya di pohon kapal terbang kalau disini ketarbang juga orang nyebutnya ini di pohon ini ada satu sarang burung lagi sepertinya ini sarang burung kutilang atau terucokan karena itu bagian ranting-rantingnya enggak besar kalau hanya besar kemungkinan itu terkukur atau perkutut aku coba jalan lagi disini siapa tahu ada sarang burung lagi berapa meter disana yang sarang burung baru dibuat tadi disini ternyata ada sarang burung baru lewat seperti sarang burung baru ini aku tengok belum ada ya iya belum ada belum ada telur mungkin baru selesai dibuat karena ini bekasnya seperti baru ya sebulan yang lalu ya aku ngebolong disini belum ada ini sarang berarti emang ini sarang burung baru aku lanjut lagi jalan disini sekaligus ke kebun buat ngeliatin sarang burung ini kita tinggalin dulu dua sarang burung satu yang belum jadi dan satu yang sudah jadi disana aku jalan enggak jauh ini enggak jauh ada lagi satu sarang burung tapi belum ada isinya sepertinya bukan sarang burung lama ini tapi selesai dibuat ya sepertinya bukan sarang burung lama belum ada isinya pohonnya memang bagus disini ada ternyata aku tengokin waktu yang sebelumnya lalu sama yang disana tadi belum ada kemungkinan disini juga ada sarang burungnya ya karena bagus pohon ini pendek terucukan pun suka ini kemungkinan kutilang pun juga di bagian pohonnya biasanya yang lebih tinggi tapi aku mau ke kebun nggak ngeliatin dulu disini nanti aku bakalan lewat di bagian sana ini aku lewat di bagian disini aja dulu terus ke bagian depan ini di depan sana bekas sarang tokukur kemarin yang tinggal canggang telurnya belum menetas ada sarang burung putih lang kemarin di bagian sini satu di bagian sini satu seperti ada isinya kalau enggak telur berarti itu isinya daun kalau daun berarti sarang burung ini udah pernah di rame atau ada anaknya udah terbang ya kemungkinan sarang burung ini dimakan predator juga kalau sudah ada bertelur kemarin kalau enggak itu telurnya ada kelihatan dari bawah agak samar-samar kalau enggak ininya daun dan di bagian sana itu sarang burung ukur kemarin disini aku enggak nemu sarang burung lagi ini disini cuma di bagian sini sih bagian sana belum aku lihatin karena mau liatin sarang burung umprit di bagian bawah di pinggiran kebun disini masih jauh aku jalan dulu aku udah di sarang burung umprit yang di pinggir kebun sawit nah ini dia ini sarang burung umpritnya udah menetas juga ternyata udah menetas kemarin ada enam biji hampir ini ya hampir keluar ini bulunya itu kan nah emangnya dimanapun sarang umprit itu kotor kotorannya itu nggak dibenerin sama indukannya kemarin aku sentuh juga ini anakan burungnya lagi meleper dia ini anakan burungnya nggak teratur gitu ya 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 setelah makan burung umprit ini masih baik ya kemarin telur aku ketemu udah 10 hari yang lalu sekarang udah menetas harusnya sarang burung pelatuk yang ada di sana juga menetas aku langsung kesana aja ini guys wah pohon sarang burung pelatuknya miring guys gara kemarin banjir disini hujan sangat lebat beberapa hari wah sarangnya jadi begini nah ini dia agak gelap kemungkinan ditinggalkan ya tapi nggak ngeliat ya memang nggak bisa ngeliat di bagian dalamnya tetep nggak bisa ngeliat tapi aku datang nggak ada ngeliat terbang burung pelatuknya ini ini sarangnya jadi sarangnya jadi miring karena hampir ambruk ya pohonnya ini sayang sekali ini sarang burung pelatuknya ini dia miring pas aku datang tadi belum pas aku datang tadi aku tidak melihat ada indukannya lagi tapi aku nggak ngeliatin ke dalamnya karena memang nggak bisa ngeliatin walaupun sudah miring entah masih ada telur atau anakannya tapi nggak kelihatan di bagian dalam mungkin ke dalam sini sarang ini mungkin dalam banget jadi nggak kelihatan sekarang posisinya udah miring seperti ini nah ini dia sangat miring hampir tumbang cuma dia pohonnya kesander ke pohon yang lain harusnya sih tumbang cuma kesander jadi nggak tumbang sarang burung arsitek burung cuit di pinggiran kebun aku aku belum ngeliatin tadi cukup sampai di sarang burung pelatuk ini aja aku ngeliatin karena udah satu minggu lebih kayaknya nggak aku liatin ya sepuluh hari mungkin nggak aku liatin rupa juga berapa hari tapi udah lama ternyata sarangnya berubah posisi jadi seperti ini ya jadi seperti ini posisinya karena pohonnya udah nggak kuat pohonnya sangat lunak ini jadi sampai sini aja aku mau mantau sarang burung hari ini terimakasih untuk semua yang udah nonton video aku terimakasih untuk abang-abangku yang selalu nonton video aku salam sehat selalu doa terbaik buat kita semua sampai jumpa di video aku yang lainnya kalau suka bisa like and subscribe dan komen aku sangat menghargai komen-komen yang ada di video aku terima kasih sampai jumpa di video